Saya Jati, reporter Tribun Jateng saat ini mengabarkan secara langsung suasana antrian panjang para pembeli minyak orang yang berada di sualayan matahari Kebun Dalem, Purwokorto. Terlihat hari ini ada antrian cukup panjang para pembeli minyak goreng di Food Mart di kawasan Kebun Dalem, Purwokorto. Ini kurang lebih ada mungkin ratusan orang yang sudah bersiap untuk mengantri dan membeli minyak goreng yang ada di sualayan Kebun Dalem, Purwokorto. Ada sejumlah ibu-ibu di sini yang mengaku sudah datang itu sejak pagi hari bahkan sejak pukul 6 di situ mereka sengaja mengantri untuk bisa mendapatkan minyak goreng. Untuk minyak goreng sendiri mereka hanya bisa mendapatkan 1 liter dan memang ada batasan di masing-masing sualayan ini hanya boleh menjual untuk kepada para pembeli itu 1 liter. Dan para pembeli di sini para ibu-ibu yang kebanyakan yang mengantri juga mengaku mereka hanya bisa mendapatkan minyak goreng itu 1 liter. Di sekitar kawasan Kebun Dalem sendiri ini ada sejumlah sualayan atau sejumlah toko modern diantaranya ada Rita, kemudian ada Matahari, Food Mart yang semuanya di sini biasanya tiap pagi itu sangat ramai. Sangat ramai kemudian secara para mengantri di sini untuk bisa membeli minyak goreng seperti itu. Dan ini suasananya mereka sangat rela seperti itu mengantri panjang sejak pagi, padahal untuk toko sendiri ini baru dibuka itu sekitar pukul 9 pagi. Pak ini memang kalau setiap pagi antrian ya Pak ya? Iya Pak. Biasanya setiap pembeli itu dicatah berapa Pak? Satu orang satu liter? Dua liter. Oh satu orang dua liter? Dan satu pip. Pak ini kalau dari pihak sualayan itu biasanya mengeluarkan barangnya itu pagi saja ya Pak ya? Pagi saja. Pagi? Sore atau siang tidak ya Pak ya? Iya. Karena memang prioritaskan pagi. Prioritaskan pagi ya Pak. Itu juga dibatasi ya Pak ya? Batasi stoknya atau stoknya? Stoknya ya Pak ya. Biasanya sekali mengeluarkan itu berapa Pak? Satu stok itu? Banyak. Dua puluh karton. Dua puluh karton? Tiga puluh. Oh tiga puluh karton? Iya. Satu kartonnya itu berapa Pak? Enam. Enam liter? Iya. Enam. Enggak, enam liter. Oh enam liter? Dua literan. Dua literan? Iya. Kebijakan apa namanya pemberi apa penjualan minyak borang yang ada di... Sudah dapat Bu? Sudah ada, enggak. Satu liter ya Bu? Sudah. Nah itu teman-teman tribuner. Memang kondisinya saat ini adalah minyak menjadi suatu barang yang langka. Masyarakat merasa kesulitan dengan minyak yang saat ini juga sangat sulit didapat. Kalau misalkan ada didapat pun juga harganya juga kadang mahal. Baik pemirsa tribuner, terima kasih telah mengikuti live update saya kali ini. Terima kasih untuk mengikuti update Tribun Jateng. Dan ikuti live update Tribun Jateng selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Jati, reporter Tribun Jateng mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!